Itu biasanya kalau di gunung atau ekspedisi-ekspedisi besar seperti itu Kita tuh punya banyak waktu untuk berbicara pada diri sendiri Biasanya hari pertama itu, wow gitu ya Baru nyampe Antartika, terus di-drop di 89 derajat lintang selatan Gak ada apa-apa ngeliat langkir gini, putih semua Ada cerita para puan Kalau dari ceritanya mbak tadi kan dia, si mountaineer Arab Saudi ini dia perempuan Dan keterbatasannya itu adalah urusan budayanya juga gitu ya Kalau dari mbak sendiri ngeliat ketika tertrigger gitu ya Merasa melihat ada keterbatasan yang harus ditrobos juga gak sih? Enggak, aku tuh justru tuh ngeliatnya gini Kita di Indonesia itu sebenarnya perempuannya beruntung Dari kecil kita itu sudah dikenalkan oleh pahlawan-pahlawan wanita Di sekolah mulai dari Kartini, Jud Nyadin, Jud Mutia, Malah Hayati Itu banyak banget gitu perempuan-perempuan Jadi kita itu dari kecil itu sudah dinormalisasi Kalau perempuan kemedan perang ada, perempuan masalah pendidikan ada gitu Walaupun kita tahu perjuangannya gak gampang Tapi paling tidak kita itu sudah diperkenalkan dan dibiasakan Kalau perempuan itu memang harus berkontribusi dimana-mana gitu Walaupun secara praktek, enggak Tapi the fact that we have that in the school gitu ya Itu luar biasa menurut aku Nah terus, tapi aku mikirnya tuh sampai kabinet ya Kabinet di pemerintahan, menteri perempuan yang jumlahnya terbanyak itu di Indonesia loh Yang persentasenya terbanyak Jadi sebenarnya Indonesia ini luar biasa dan beruntung dibandingkan negara-negara seperti di Middle East gitu di Timur Tengah Makanya aku tuh melihatnya sebenarnya bukan ke keterbatasannya Kita lebih beruntung daripada mereka Tapi kenapa mimpi mereka itu lebih besar daripada kita Aku tergelitiknya di situ Tapi apakah aku merasa akan ada keterbatasan sehingga kita mungkin gak bisa Itu aku gak kesitu Aku justru gini Kalau perempuan dari negara yang quote-unquote perempuannya itu lebih dibatasi daripada kita Itu bisa, kita juga pasti bisa dong Masa gak bisa? Ini aku jadi ingat postingannya Mbak Putri Yang waktu Mbak ke yang di Rusia Oke Terus Mbak cerita bahwa lead-nya Guide-nya ya Lead-guide-nya itu adalah perempuan Apa satu orang apa dua orang gitu ya Mbak ya Satu, sebenarnya ada dua Tapi yang satu lead, yang satu tim guide-nya Kenapa waktu itu Mbak sampai Apa namanya Wow, ini sesuatu yang Luar biasa Sampai akhirnya menceritakan juga ke orang lain Ini luar biasa nih Apa yang bikin sampai kayak gitu sih Mbak sebenarnya? Karena sangat dikit perempuannya Sebenarnya sebelum Elbrus itu aku ke Gunung Denali 2017 bulan Mei Di Alaska Itu juga ada dua guide-nya dan satu perempuan Itu aja aku udah yang Wow Dan Denali itu adalah gunung yang paling sulit diantara Seven Summit Itu ada ceweknya Terus beberapa bulan setelah itu aku ke Elbrus Cewek lagi Jadi aku tuh yang Karena gak Gak usah guide-nya Timnya aja kebanyakan tuh aku gak ada ceweknya gitu Karena aku waktu itu yang gunung yang besar-besar itu udah ke Kilimanjaro Itu cowok semua Guide-nya Terus ke Karsten di Papua Itu juga yang di Indonesia Cowok guide-nya Terus aku ke Himalaya itu satu bulan Jangankan guide-nya Timnya aja pun cowok semua gitu Aku cewek sendiri Nah jadi begitu ketemu cewek Bukan hanya di tim Tapi guide Itu tuh kayaknya yang Wow gitu ya Karena sangat sedikit Jadi Itu tuh bener-bener yang emang mau aku ceritain ke orang-orang Apalagi kalau di Indonesia itu Aku gak tau sama sekali guide perempuan waktu itu Nah sekarang aku udah mulai tau ada beberapa Tapi dulu tuh aku gak tau sama sekali Dan gak ada gitu yang aku temuin Emang apa efeknya atau pentingnya Mbak Kalau misalnya banyak mountaineer perempuan Banyak guide perempuan Sebetulnya apa Mbak? Itu penting banget ya Karena kebutuhan dan kondisi perempuan dan laki-laki itu beda Approachnya juga beda Nah jadi kita mungkin ada yang align Lebih ke guide perempuan Dan ada juga hal-hal yang mungkin secara teknis Ya laki-laki gak bisa nyeritain Misalnya kalau menstruasi di gunung seperti apa Guide laki-laki gak akan ada yang bisa cerita Kalaupun dia cerita dari beberapa Apa Bloknya gitu ya Yang dia ketahuin dari orang-orang Gak akan sebaik guide perempuan itu Kan kalau kita lagi menstruasi itu Kita sel derah merah kita aja berkurang Kita lemas gitu ya Kita tuh gak dalam kondisi yang sangat fit Tapi kalau guide-nya itu laki-laki Mungkin gak akan ngerti gitu ya Nah terus approachnya beda Perempuan itu lebih encouraging gitu Jadi lebih memotivasi Karena naik gunung itu susah banget Kadang kalau capek tuh Dan kelihatannya kita lambat Apa gimana Itu yang perempuan tuh biasanya Are you okay? Gitu ya Yeah you can do it gitu kan Malah ngasih semangat Bisa-bisa ayo gitu ya Kalau yang cowok ini Kadang-kadang ada juga Sekarang sih saya udah banyak ketemu Guide-guide yang cowok juga seperti itu Tapi ada juga guide yang Karena mungkin laki-laki tuh Sifatnya agak kompetitif gitu ya Terus kadang kalau ngeliat lambat tuh Yang kan Come on gitu kan ya You're dragging everyone out gitu ya Lu bikin lambat orang-orang Tapi tuh bener-bener yang agak kasar Itu ada Gak semuanya gitu Tapi ada yang seperti itu Nah jadi Kalau aku Menurut aku sih Karena semakin banyak Peminat perempuan Dalam pendakian ini Akan lebih baik Kalau guide-nya itu juga Lebih banyak perempuan Approach-nya itu Sangat beda Terus mungkin Ada yang agak Ini juga mungkin bukan perempuan Agak lebih Malu gitu Kalau mau nanya apa-apa Gitu ya Nah yang Ke cowok Terus yang ke cewek Itu lebih enak aja Jadi biar ada Lebih Options-nya lah Kalau aku sih Gak terlalu peduli Gitu ya Ada cowok atau cewek Tapi kalau misalnya Ada yang Punya guide cewek Terus Dengan beberapa faktor Biasanya aku Kalau memilih operator Selalu Aku tanya tuh Guide-nya ada yang cewek gak Tapi kadang-kadang Memang gak cocok juga Misalnya dengan jadwal kerja Terus jadwal aku Kapan maunya pergi Oh ternyata guide ceweknya Gak ada jadwal yang sama Nah jadi Bukan faktor satu-satunya Tapi biasanya Aku masukkan ke dalam Beberapa pertimbangan Faktor untuk memilih Guide dan operator Saking kurangnya Jadi akhirnya bisa ada Jadwal yang gak ketemu ya mbak ya Kalau misalnya jumlahnya Mungkin banyak Akhirnya kan pilihannya Gue jadi lebih banyak ya Betul Kalau cerita soal Kegagalan deh ya Kan tadi mbak cerita Kadang-kadang dalam Satu perjalanan Ada yang kompetitif Ada yang Aduh lo tuh Slow us down Gue udah pengen nyampe Tapi Ayo dong gitu ya Soal Gagal dalam Summiting Kan mbak juga pernah Mengalami ya Oh sering banget Apakah kita harus sebut Kegagalan Atau kita sebutnya Itu summiting yang tertunda Summiting yang tertunda ya Karena pasti akan balik lagi dong Betul Kalau buat aku sih Sebenarnya bukan Kegagalan Karena sebenarnya justru disitu Yang banyak belajarnya Successful summit tuh Biasanya kalau mulus-mulus aja Itu gak banyak belajarnya Gak banyak ceritanya juga Terus humbling experience-nya Mbak selalu bilang bahwa Oh ini sangat humbling Mau akhirnya Berhasil summit Di saat itu Atau akhirnya harus Doakan ya Saya akan balik lagi Iya Itu yang sebenarnya Sangat humbling Jadi aku tuh emang Percaya banget Dengan yang namanya Confident Humility Jadi kita harus balance gitu ya Kita memang harus Determine Bertekad kuat Kerja keras Untuk mengejar sesuatu Tapi kita juga At the same time itu Harus bisa nerima Ternyata kita tuh Sebagai manusia Punya beberapa keterbatasan Dan kalau harus Turn around Itu kita harus Ya terima Balik Dan evaluasi Strategi berikutnya apa Biar kita bisa improve Nah ini yang Susah Biasanya buat Orang-orang Karena bayangkan Udah berapa Ratus-ratus jam latihan Persiapannya Lama banget Financial juga Gak murah gitu Tidak sedikit Nah jadi kebanyakan tuh Kalau udah Apalagi di atas itu Oksigen sedikit ya Mungkin Mikirnya agak Gitu ya Kita agak lebih slow juga sebenarnya Betul Betul Bukan cuman pergerakan badan Tapi otak juga slow nih Mikirnya gitu ya Nah di kondisi-kondisi Seperti itu mungkin Banyak yang gak terlalu Berpikir panjang gitu kan Mikirnya cuman yang Gila gue udah Latihan beratus-ratus jam Pernah apa Udah Financially udah segini Abisnya gitu ya Terus Masa gue gak summit sih gitu Terus naksain Nah itu Banyak juga sih Ngeliat yang seperti itu Dan konsekuensinya Yang tidak diinginkan juga Aku Sering dengar gitu Dan melihat sendiri Itu tuh yang susah Berbesar hati Jadi Confident Humility Kita harus percaya diri Tapi tetap rendah hati Itu tuh yang harus Kita keep banget Nah jadi aku juga Gak terlalu Sebenarnya Boong sih Kalau dibilang gak terlalu pusing Kecewa pasti ya Di awalnya Tapi Aku sih biasa Coba lihat yang positif aja Gitu Kalau emang ini gak bisa Sebenarnya kan yang Antartika kemarin Itu ada dua ekspedisi ya Satunya Satu ada Iya betul Satu adalah gunung Vincent Gunung yang tertinggi Di Antartika Terus satunya Kutub Selatan Nah di case-nya aku Vincentnya gagal summit Tapi Kutub Selatannya berhasil Rencananya Aku mau Naik lagi tuh Ke Vincent setelah Kutub Selatan Tapi gak dapet slot Kecewa ya Pasti kecewa gitu Tapi Aku tuh memilih Waduh ini kalau kecewa-kecewa Mula mah udah ya Manusia itu kan Begitu berpikiran negatif Itu gampang banget Drowning ke Pikiran-pikiran negatif Itu malah jadi bad mood Malah jadi gak Produktif Makanya aku sebisa mungkin Memaksa diri Walaupun lagi gak bisa Itu coba Ya udahlah gitu ya Coba ingat-ingat yang Bisa disyukuri Gitu Oke Memang aku kecewa Tapi grateful banget Bersyukur banget Kemarin itu sampai ke Kutub Selatan Apalagi Kutub Selatan itu kan Belum ada nih Orang Indonesia yang Ski Dari 89 ke 90 derajat Dan menyebarkan Bendera merah putih Di Kutub Selatan Ini aku orang Indonesia Pertama loh gitu Kenapa Kenapa Terlalu fokus ke Negatifnya Kalau hal yang positif itu pun Sangat Besar gitu Kadang-kadang kan manusia ini Suka kurang bersyukur ya Gitu Nah jadi Disitu sih gitu Memang mungkin Easier said Than done gitu ya Lebih gampang ngomongnya sih Iya pokoknya Fokus ke Yang positif aja Gitu ya Tapi itu beberapa hari Setelah kegagalan itu Jujur Itu memang susah Makanya kita harus Dilatih Pikiran itu kan sama Kayak tubuh kita ya Itu kita sering latihan lari Kita jadi jago lari Sering latihan untuk persiapan Naik gunung Ya Ya itu juga Kita makin siap Dan pikiran kita juga Begitu Kalau kita sering-sering Mikir yang negatif Kita terlatih untuk Mikir yang negatif mulu Tapi Kalau kita sering-sering Latihan Berpikir positif Lama-lama Easier Easier Lebih gampang Untuk Ya udahlah Bukan berarti denial Cuman Berfokus ke Yang positif Daripada yang Mikirin hal-hal yang negatif Itu Itu bukan Hanya Easier set Than done Tapi mbak udah Melakukannya Di tingkat Extremity Yang berbeda dari Kebanyakan orang lah Paling gak Jadi Kalau Mbak Putri Kasih tips kayak gitu ya Wajib Wajib didengerin Karena udah disalahin Padahal Semuanya Paling Paling gak Dari nyokap Dari neneknya Udah sering denger ya Rajin-rajin bersyukur Tapi emang harus Di kondisi kayak gitu Baru kita tahu Asuk nih Asuk Emang Gue harus bersyukur Kalau Mungkin Kalau beberapa orang Tahunya Mbak Putri Itu kan mountaineer Itu kan mountaineer Pendaki gunung nih Suka ekspedisi Kemana-mana Tapi Ada juga sih Sebenernya Yang tahu Kalau Mbak Putri ini Eh Mbak Putri ini Salah satu Perempuan di STEM loh Itu Mbak itu Jurusan Teknik sipil Betul Aku kuliahnya Teknik sipil Tapi kerjanya itu Di minyak dan gas Di pengeturan minyak dan gas Dan Tidak banyak juga Perempuan yang Masuk di bidang itu Betul Sampai sekarang bahkan masih Masih Gak terlalu banyak juga ya Mbak ya Gak terlalu banyak Iya Ada gak sih Cerita Sampai akhirnya Waktu itu Mbak Kayaknya Saya mau ngambil teknik sipil Itu kayak emang sesuatu yang Udah Ketertarikannya juga Dari sebelum Sebelum kuliah Atau Atau jangan-jangan kayak Di masa saya tuh Juga ada yang kayak Teknik Kedokteran Ekonomi Itu adalah jurusan-jurusan favorit Orang tua di masa dulu Iya benar Sebenernya sih Gak Apa ya Mungkin mirip lah Sama remaja-remaja kebanyakan Gitu ya Galau gitu Gak tau mau ngapain Itu Kan kita memang berproses Jadi aku sendiri pun Sebenernya Keluarga tuh gak ada yang engineer Oke Gak ada yang engineer Satu-satunya yang aku inget Bau-bau engineernya itu Cuman Aku kan jedetnya Lebar nih ya Jadi kalau dulu waktu kecil Suka diledekin sama temen-temen Kalau nih Jenong-jenong gitu kan Jadi kalau misalnya agak sedih tuh Papa tuh suka bilang Gak apa-apa Memang orang pintar tuh Memang kayak gitu Jidatnya Tuh ya tuh Pak Habibi Gitu kan Nah nanti UI UI tuh panggilan aku di rumah Jadi UI Jadi kuliahnya di UI Nanti UI juga kayak gitu Udah besar nanti Jadi insinyur tuh Kayak Pak Habibi Bikin kapal terbang Kalau di Sumatera Ternyata kapal terbang Bukan usaha terbang Gitu Nah jadi Tapi sebenernya keluarga itu Gak ada Yang engineer gitu Jangan kan engineer Papaku Gak pernah kuliah kan Cuman lulus SMA Waktu itu Dan Mama Mama bahkan Dulu tuh Gak lulus SMA Nah tapi mama juga Salah satu inspirasi Yang luar biasa Buat aku Dia itu menikah Belum selesai SMA Terus kemarin itu Umur 53 Kalau gak salah Dia ambil paket C Biar dapet Ini ya Ijazah SMA Paket C Terus dia kuliah Di Universitas Terbuka Dan dapet S1 nya tuh Umur 59 tahun Wow Iya jadi banyaknya Semangat ya Gaknya tuh Jadi kalau Kalau mama tuh Kalau ada yang pengen interview Aku Terus ternyata Masih ada mama tuh Deket Ini boleh gak Interview ibunya gitu ya Terus dia tuh udah yang Oh iya kan Kelihatan kan semangat Dari ibunya aja Itu yang Ibu-ibu kita bangga Betul Tapi itu contoh yang Contoh yang ini banget ya Mbak ya Bener Umur 59 loh Baru selesai S1 nya Bahwa tetep mau Alasannya apa Waktu itu Tapi Kalau mama Iya Jadi kita itu Kan saya aslinya Dari perbaungan Sumatera Utara Itu nenek Rumah nenek Sama rumah Saya berdeketan Nenek waktu itu Pengen bikin TK Karena di desa itu Sangat kurang Fasilitas bermain Dan belajar Terus kayaknya banyak Anak-anak di sekitar situ Kok cuman Main-main gitu aja Gak terarah Terus nenek tuh pengen bikin Yuk kita bikin TK lah gitu Biar anak-anak ini Punya tempat bermain Yang terarah Nah akhirnya Yang waktu itu Memulai Itu ada tante Kalau saya banggilnya Oci ya Orang Sumatera lagi Nah jadi Oci itu yang memulai Karena dia Memang Punya pendidikan guru Agama Waktu itu Nah dan karena bikin TK ini Terus mama tuh Diajakin untuk Ikut ngajar gitu Cuman mama tuh Gak pede Karena ngerasanya tuh Aduh SMA aja Gak lulus gitu ya Terus disuruh ngajar gitu Nah terus diakinin sama Oci Tapi gak apa-apa loh gitu Nah jadi karena itu Akhirnya mama coba Awal-awalnya tuh Belum Belum ngambil Paket C itu Dan belum kuliah Tetap ikut gitu Mengelola sekolahnya Di desa Di kampung Terus lama-lama Oh iya Coba sekolah Sekolah kan makin Lama makin sering ya Nah jadi lagi-lagi Memang latihan itu Sangat berguna kan Walaupun tadinya gak pernah Tapi dilakuin sekali Terus berkali-kali Jadinya Semangat Dan Expert lah Gitu Tapi itu Dari Sisi Dari angle lain Itu menariknya juga Ini ya mbak Ketika kayak Kayak mama gitu Contohnya gitu ya Ingin Ingin Berbakti Let's say Ke masyarakat gitu ya Karena dia melihat Seperti itu Enggak Berarti aku harus tambah Betul Jadi akhirnya dia mendorong Dirinya sendiri Supaya akhirnya dia bisa kasih Jauh lebih banyak Malah Buat orang Buat orang Yang sebenarnya dia udah punya banyak Tapi dia memperkaya dirinya lagi Supaya yang dia kasih itu Emang beneran Aku tiba-tiba mau Tiri Tapi Ya Perempuan dan ibu Kayak begitu itu gitu ya Bener-bener Nah jadi juga Kalau orang kan Sering banget tuh Nanya apa sih Sebenarnya mbak Yang dicari apa sih Yang memotivasi Itu kadang-kadang sulit Diartikulasikan Tapi intinya itu memang Kita sebagai manusia Punya potensi Dan bagaimana kita bisa Mengoptimalkan potensi tersebut Terus next stepnya adalah Bagaimana potensi kita Sebagai manusia itu Bisa bermanfaat Untuk orang lain Alhamdulillah Aku dibesarkan Dalam keluarga Yang walaupun dulunya Secara ekonomi Kesulitan Tapi punya semangat-semangat Seperti itu Seperti ibu tadi Oke Kalau kita gak punya Tapi harus Apa Mau bermanfaat Harus bisa Kita dulu gitu Makanya mungkin Aku tuh di Aku punya video profile gitu ya Kemarin di play Ketika syukuran Aku tuh di Di penutup videonya itu Aku bikin Climb around mountain So you can help others too Climb tiers Jadi Memang gak bisa Kalau kitanya belum Beres gitu ya Istilahnya Kalau kita gak bisa Ngurus sendiri Gak bisa Bantu orang lain juga Jadi kalau kita Udah baik gitu ya Kita punya pencapaian-pencapaian Baru setelah itu Kita bisa Bantu orang lain Baru kita bisa Lebih bermanfaat Untuk orang lain Jadi pencapaian-pencapaian itu Bukan sekedar Pencapaian gitu Jadi Bukan tentang Kalau aku kan Mountaineer gitu ya Bukan tentang Mountaineeringnya gitu Tapi proses yang aku lakukan Sebagai Mountaineer itu Adalah proses Mengoptimalkan potensi aku Sebagai manusia Dan itu harus Di Translate Harus ditransformasikan Ke kehidupan sehari-hari Jadi bukan Cuman Ya tadi Bukan cuman Mountaineer Itu yang Jadi Membuka juga Kesempatan Yang Mbak ambil Untuk bikin Jelajah Putri ya Betul Betul Tapi aku baca juga Mbak Jadi salah satu dari Tim kita itu Juga sebenarnya pernah Pernah cerita-cerita lah Sebenarnya Amat Mbak Putri Yang Akhirnya saya tahu Itu adalah Bahwa Dulunya itu Sebenarnya Mbak tuh Janjian dengan Enam perempuan lain Enam perempuan pendaki lain Betul Tapi itu juga terkait Untuk sekolah Untuk perempuan gitu Mbak Bukan sekolah Untuk perempuan sih Jadi sebenarnya Waktu Proyek ini Aku mulanya Ketika di Dubai kan Ya Nah karena dengan Komunitasnya itu Jadi kita itu Tadinya pengen Seven Summit Oleh Tujuh perempuan Dari tujuh Benua yang berbeda Walaupun Antartika Gak ada ya Nah itu Jadi ada yang Dari Amerika Untuk perwakilan Di benua Amerika Utara Terus ada aku Yang Australia Ocean nya Ada beberapa Perempuan Middle East Yang perwakilan Asia Terus kita waktu itu punya Dari Ukraine Yang Eropa Ada yang dari South Africa Tapi misinya itu Kita memang Bawa misi pendidikan Dan kepengennya itu Setiap Dari benua Yang kita datangin tadi Melalui eksplisi-eksplisi kita Kita punya Sesuatu yang kita bawa Di dalam bidang pendidikan itu Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Di situ juga Kenapa Jelajah Putri itu Aku masih terus Semua proyek sosialnya Sampai saat ini Karena Waktu di Dubai itu Aku juga aktif Di organisasi Yang namanya Go for Good Go for Good itu Selalu bikin Charity Climb Mungkin kalau di Indonesia Kita yang lebih populer Adalah Charity Run Jadi fundraising Dan run for something Kalau yang Go for Good ini Climb for something Jadi kalau Ke Kilimanjaro Mereka fundraising Untuk Yang sering waktu itu A many children Foundationnya Terus kalau ke Himalaya Ke Himalayan Foundation Itu bisa memberikan Bantuan macam-macam Mulai dari Cash Alat tulis sekolah Sampai malah Beberapa volunteer Untuk yang mengajar Nah Cuman ketika aku lihat itu Aku tuh mikirnya Sebenarnya Di Indonesia Konsep-konsep seperti ini Seperti ini tuh Gak baru Di Indonesia Mulai dari Zaman aku pramuka Ada desa dharma pramuka Pengabdian masyarakat itu Nomor satu Selalu ada Di desa dharma pramuka Ketika di perguruan tinggi Tridharma perguruan tinggi Salah satunya adalah Pengabdian masyarakat Aku ketika kuliah Di Aku tuh di kuliah itu Perempuan Pertama Yang jadi ikatan Yang jadi ketua Ikatan mahasiswa Terus setelah itu Aku di BEM Itu di BEM teknik Jadi ketua Kalau kita namanya Waktu itu sosial Kemasyarakatan Tapi basically itu Pengabdian masyarakat Itu bayangkan Yang kita lakukan Sebagai anak teknik Waktu itu 300-400 calon insinyur Langsung turun ke desa Kita benar-benar bikin Jembatan MCK Masjid 300-400 calon insinyur Ini Impactnya tuh Luar biasa Nah jadi Waktu aku lihat yang Girl for Good Ini konsep sepertinya tuh Gak baru di Indonesia Kita selalu ada Tapi kenapa Tidak kita packaging Seperti mereka ya Kayak Charity Climb Terus kayak Waktu aku di Kamuka Parwata Itu Kelompok pecinta alamnya Fakultas Teknik UI Kita juga Setiap musim pengembaraan Selalu ada Bakti sosialnya Kalau aku dulu Sebenarnya Divisinya bukan gunung hutan Divisinya olahraga air Nah jadi Musim pengembaraan aku itu Arung jeram Di sungai-sungai di Jogja Nah itu kita benar-benar Ngumpulin buku Datang ke sekolah-sekolah Masih buku Nah makanya aku Oh iya ya gitu Tapi setelah lulus kuliah Aku tuh tidak banyak terlibat Dengan kegiatan-kegiatan Seperti itu Kebetulan Setelah lulus kuliah Aku dapet Assignment-nya langsung di luar Jadi Dan aku kerjanya Di tengah laut lagi kan Sebagai insinyur pengembaraan Minyak dan gas Di lepas pantai Jadi Memang waktunya mungkin Kita fase-fase Ya pertama kali kerja Gitu ya Jadi fokusnya kekerjaan Dan kondisi lingkungannya Itu juga Ya di tengah laut Gue mau kersos apa Gitu ya Kersos siapa Nah itu terhenti Cuman Mungkin waktu itu Tidak menyadari Ada sesuatu yang hilang Nah ketika Aku di Dubai Dan gabung lagi Dengan organisasi ini Baru merasanya Iya ya Gue tuh sejak lulus kuliah Tuh Tidak pernah lagi loh Melakukan hal-hal Projek-projek sosial Seperti ini Dan ternyata itu Memang sangat Fulfilling Mungkin kedengarannya naif Tapi that's the truth Mungkin itu Kenapa orang-orang yang Di Projek-projek Atau di Organisasi sosial Di NGO Gitu tuh Kayaknya Bahagia banget hidupnya Gitu ya Kenapa fulfilling Betul Melakukan projek-projek sosial itu Terus melihat orang-orang Yang senyum Terus impactnya Ngerasanya Wah ternyata gue tuh Juga bisa bermanfaat Buat orang lain Itu tuh Puas banget loh Nah itu tuh yang Aku lihat Oh iya Makanya waktu aku mulai Projek Seven Summit The Next Program Sanya itu Aku udah niat Aku gak mau Ini soalnya projeknya Besar sekali Jadi aku akan punya Platform yang besar Dan itu Jangan sampai Gak dipakai Untuk memvoiskan Atau Membawa sesuatu Nah yang diaku itu Memang misinya Karena aku perempuan Dan Aku udah ngerasain sendiri Gitu ya Sebagai perempuan Injinir Sebagai perempuan Mumpinir Itu tuh Sangat banyak hal-hal Yang masih kurang Terepresentasikan lah Gitu ya Sebagai perempuan Makanya aku projek-projeknya Itu memang kebanyakan Di Platformnya itu Mumpinirin dan Injinirin Tapi memang Projek-projek besar Seperti ini Yang dibutuhkan Itu memang konsistensi Karena gak gampang Apalagi tadi Yang Mbak Indi udah sebutkan Aku tuh gagal Berkali-kali loh Denali Aku naik gunungnya Tiga kali Kemarin Vincent Itu gagal lagi Dan di tengah-tengah itu kan Aku kan naik gunungnya Bukan cuman Gunung-gunung yang termasuk Di S4 Grand Slam Selain itu kan Naik-naik gunung yang lain Untuk latihan Nah jadi Dan itu butuh waktu yang lama Aku aja mulanya Udah dari 2016 2016 Terima kasih Terima kasih.